Hai selamat datang di YouTube channel aku SCF channel nah pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang cara ganti karet kupling ganda nah ini motor Soul GT temen-temen nah caranya bagaimana langsung saja kita ke tutorialnya pertama-tama lepas ya CVT nya dan kemudian lepas ini setnya pulih belakang set kemudian kita lepas murnya kalian bisa injak seperti ini ini pakai kunci 41 kalau di Soul City ya hati-hati ada pernya tuh kan ini pernya racing temen-temen oke barangnya itu disini temen-temen ya di dalam sini kita buka dulu kancingan ini pakai upeng upeng min seperti ini oke ketiga-tiganya terlepas kita cungkel oke platnya terlepas kemudian kita tinggal lepas pirnya cara lepas pirnya pakai kunci atau tang seperti ini atau pakai upeng terserah seperti ini cara lepasnya tuh 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 sudah terlepas semuanya kemudian kita nah ini tarik ya nah seperti ini nah nah ini karetnya yang kita akan ganti oke kita ganti yang baru itu mereknya terserah yang penting fungsinya sama dan mampu mampu bekerja dengan baik tinggal masukkan oke ini sudah terpasang kemudian kita tinggal rakit lagi nah seperti ini nah kemudian pasang pirnya untuk untuk cara pasangnya cukup mudah tinggal pakai yang tadi itu kemudian masukkan sini lalu masuk nah seperti itu oke ulangi sampai ketiga tiganya ini masuk semua oke lanjut yang ketiga i i i i oke asyik kemudian pasang tutupnya lalu kancingannya pakai utang ya seperti ini lalu masukkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati oke ini sudah terpasang semua kemudian kita pasang lagi ke pulih belakangnya air kemudian oke ya kemudian pasang selamat menikmati oke kemudian kencangkan ini ini cara kencanginya jamin anti lepas kalau gak punya trackernya ya ini ada alat khusus oke siap cukup sekian video dari saya jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan bye 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 selamat menikmati